Tepat setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Claudie John Tozer adalah salah satu pemuda paling terkenal dan dikagumi di kalangan muda Sydney. Betapa tidak, Tozer merupakan seorang pria tampan, terpelajar, dan berasal dari keluarga terpandang. Dan selain itu, Tozer juga seorang pemain kriket handal dan berprestasi. Tozer diketahui pernah menjabat sebagai dokter medis Angkatan Darat Australia yang ditempatkan di Gallipoli, Mesir. Dan setelah pulang ke Australia, Tozer kembali melanjutkan olahraga favoritnya kriket dan melanjutkan bisnisnya dengan membuka praktek medis yang melayani wilayah North Shore. Dan pada waktu inilah, Tozer berkenalan dengan pasiennya yang bernama Dorothy Mord. Dorothy diketahui telah menikah dengan Harold Mord dan memiliki dua orang anak yang masing-masing berusia 9 dan 5 tahun. Dan Dorothy sendiri adalah pasien penderita depresi, neurasthenia, hysteria atau gangguan mental karena memiliki trauma atau kekhawatiran yang berlebihan. Keluarga Dorothy dan suaminya juga keluarga terpandang, dan dapat dikatakan, Dorothy dan suaminya Harold hidup berkecukupan dan sejahtera. Harold bahkan bersedia membayar Tozer sebagai dokter pribadi untuk Dorothy istri tercintanya. Namun karena seringnya Dorothy bertemu dengan sang dokter, Dorothy rupanya jatuh hati dan tergila-gila pada sang dokter yang digilai oleh banyak perempuan tersebut. Dan di kemudian hari, Dorothy pernah mengatakan bahwa dia langsung jatuh cinta pada Tozer saat dia melihatnya. Tozer sangat tampan, besar dan hebat, dan dia berfikir betapa hebatnya anak laki-lakinya nanti. Dan Tozer, meskipun tahu persis bagaimana Dorothy, kejiwaannya, dan statusnya sebagai istri orang, rupanya menerima perasaan Dorothy, dan mereka berdua akhirnya menjalin hubungan yang tidak pantas. Dengan kata lain, tanpa sepengetahuan suaminya, Dorothy berselingkuh dengan Tozer dan sering berhubungan badan setiap kali kunjungannya ke kediaman Dorothy. Namun seiring waktu, Tozer yang tidak ingin selamanya menjalin hubungan dengan pasiennya, yang masih berstatus istri orang ini, mulai ingin mengakhiri hubungannya dengan Dorothy. Dan Tozer, berniat akan memutuskan Dorothy, dengan alasan bahwa dia akan melamar wanita lain. Namun Dorothy yang mengetahui rencana Tozer mengakhiri hubungan mereka, tentu saja tidak terima, dan hal itu membuat Dorothy semakin depresi. Hingga pada tanggal 21 Desember tahun 1920, Harold suami Dorothy menelpon Tozer untuk melaporkan bahwa istrinya telah terbaring di tempat tidur selama empat hari. Dan Tozer bergegas mengunjungi rumah Dorothy, di mana Harold suaminya tidak sedang berada di rumah. Dan seperti biasa, setelah melakukan pemeriksaan, Tozer dan Dorothy kembali melakukan hubungan badan. Namun kali ini, akan menjadi yang terakhir bagi keduanya. Tozer, yang kembali memberitahu Dorothy bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka, karena akan melamar wanita lain, ternyata membuat Dorothy benar-benar tak terkendali. Dan Dorothy yang memang selalu tergila-gila dengan Tozer, sama sekali tidak rela jika pria selingkuhannya ini menyudahi hubungan mereka dan akan menjadi milik wanita lain. Bagi Dorothy, jika dia tidak bisa memiliki Tozer, maka tidak ada wanita manapun yang boleh memilikinya. Dan setelah selesai berhubungan badan, Dorothy meminta Tozer untuk duduk di sofa di ruang tamu yang terkunci, di mana Dorothy segera menembak Tozer sebanyak dua kali di belakang kepalanya. Dan seorang pelayan Dorothy yang mendengar tembakan itu, segera mengetuk pintu. Namun Dorothy mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, dan dia meminta air es pada sang pelayan tersebut. Dan tidak lama kemudian, sang pelayan kembali mendengar tembakan dari dalam ruang tamu. Tanpa sepengetahuan si pelayan, Dorothy rupanya membuka rompi Tozer dan kembali menembaknya di jantung, lalu mengancingkan kembali rompinya tersebut. Dan sebelum pergi ke kamarnya untuk mabuk, Dorothy sempat berbaring di tubuh Tozer yang sudah tak bernyawa selama berjam-jam. Dan segera setelah itu, Dorothy menembak dirinya sendiri tepat di bagian dada sebelah kiri, dalam upaya percobaan bunuh diri. Hingga ketika malam hari, di mana anak-anak Dorothy telah kembali ke rumah, sang pelayan yang sedari siang tadi telah curiga, akhirnya memaksa masuk untuk menemui Dorothy. Dan akhirnya, dia menemukan tubuh Dorothy yang telah berlumuran darah dan sedang mabuk laudanum. Namun anehnya, meski telah tertembak, Dorothy diketahui masih hidup, sementara Tozer sendiri dipastikan telah meninggal dunia saat penembakan itu terjadi. Dan ketika Dorothy diadili atas pembunuhan itu, Dorothy rupanya dinyatakan tidak bersalah karena alasan kegilaan. Kondisi kejiwaan Dorothy memang tidak diragukan lagi telah bermasalah sejak sebelumnya. Dan selain itu, Dorothy juga terbantu dengan sejarah keluarganya yang memiliki masalah mental terutama dari ayahnya. Ayah Dorothy yang mengalami gangguan jiwa, diketahui telah menyerang ibu dan saudara laki-lakinya pada tahun 1913 dengan cara membelah tengkorak mereka dengan kapak. Dan setelah kejadian itu, sang ayah sering terlihat berbicara sendiri, telanjang di depan rumah dan suka berbicara tidak jelas. Di mana akhirnya, pada Desember tahun 1919, sang ayah diketahui meninggal dunia akibat bunuh diri. Dan karena kejadian-kejadian buruk yang menimpa ayah dan keluarganya, mental Dorothy menjadi terganggu dan sering berhalusinasi serta cemas yang berlebihan. Dan meskipun Dorothy dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, dia tetap di penjara sampai dia dianggap sehat atau waras. Dan saat di penjara, Dorothy diketahui menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengawasi perpustakaan penjara. Hingga akhirnya, setelah sembilan tahun, atau tepatnya pada tahun 1929, Dorothy berhasil keluar karena dianggap telah benar-benar sehat. Dan Harold sang suami kembali menerima Dorothy dengan tangan terbuka untuk tinggal bersamanya dan anak-anak mereka. Meski sang istri telah berselingkuh, sakit jiwa dan bahkan melakukan pembunuhan, Harold rupanya telah lama memaafkan sang istri. Tidak banyak yang diketahui tentang pasangan ini setelah Dorothy bebas, namun Harold diketahui meninggal dunia pada tahun 1950 saat berumur 72 tahun. Sementara Dorothy diketahui meninggal dunia pada tahun 1966 ketika dia berusia 81 tahun. Selamat menikmati. Selamat menikmati.